Yang pertama karena kita memang melakukan proses pemantuan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambu. Yang pertama adalah soal konserin waktu. Jadi soal konserin waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang. Yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan perisiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah perisiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik. Dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu perisiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih satu jam gitu ya yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam perisiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambul dengan Bu Sambul sehingga memang mempengaruhi, sangat mempengaruhi perisiwa yang ada di TKP 46. Nah beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Tovan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dia lah yang menyusun cerita, dia lah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang perisiwanya. Karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian, kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi. Dan Pak Sambul bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang. Yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tak tidak. Ternyata memang ceritanya tidak betul. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi. Dan Pak Sambul mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah yang terakhir, yang juga penting bagi Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benerang dan semoga keadilan informasi yang terang benerang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua. Sehingga proses penegakan hukum semakin lama, semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Mungkin itu. Terima kasih.